Cerita lain, kenapa namanya putih hitam? Itu kalau dilihat desainnya putih hitam, ada tihtih di tengah kan, tihtih amahit itu kan bagus di desain, kaya-kaya itu aja sih. Jadi itu yang ibaratnya kita pengen masukin nilai-nilai budaya, tapi bukan budaya dalam bentuk artefak atau kebendaan. Karena namanya budaya itu kan sesuatu yang dilahirkan melalui kebijaksanaan bertahun-tahun, pengalaman hidup, dan lain-lain. Nah, nilai budaya yang mau kita sampaikan di sini adalah nilai filosofi Jawa berupa seluruh papat lima pancer, di mana kita tidak pernah lahir sendirian. Halo semuanya, kita udah lama banget, kita nggak nge-podcast hari ini, ada wajah-wajah baru. Ada, aku punya partner baru hari ini, akhirnya aku punya partner cewek. Yeay, selamat datang di sini. Harus gitu ya? Gitu ya, seru. Oh iya. Oke, sebelum kita mulai, semua kamu perkenalkan arah sumbernya hari ini, kita kenalan dulu. Halo semuanya, aku Pia. Aku Riri. Karena kita udah kenalan, kita kenalan hari ini siapa yang akan ngobrol bareng kita. Siapakah anda? Awang! Wih, awang banget. Halo, nama saya Tanfiz Tamamuddin, saya penulis kodam putih hitam. Awang banget. Awang banget. Awang banget. Aku suka menggurihkan berbagai macam makanan ya. Awang goreng, awang putih. Memang baru di uji dari Peskom Bandung. Di Peskom Bandung kan ada acara gitu ya, namanya Super Receh Wars. Super Receh Wars. Jadi di situ orang-orang tuh bertarung memberikan recehan terbaiknya. Nah, ngomong-ngomong saya Peskom gitu, denger-denger nih komik yang akan kita bahas hari ini, yaitu Godam Putih Hitam. Itu kemarin baru memenangkan penghargaan. Yeay! Penghargaan komik terbitan 2022-2023 terbaik. Alias komik terbitan 2022-2023. Panghadena, kenapa? Wedeh. Ya bener, karena di Bandung. Di Bandung. Tuh, Pesta Komik Bandung tanggal 3-4 Juli kemarin. Gimana perasaannya? Ya, Alhamdulillah kayak ini ya, kayak dapat penghargaan gitu ya. Ya, benar benar kan. Terima kasih kepada Allah SWT. Saya senang sekali bisa mendapat penghargaan. Dan ini juga bukan buat saya doang sih sebenarnya. Tapi buat seluruh tim ya, karena ini kan dibikinnya rame-rame. Ada saya, selaku penulis naskahnya, Mas Erva juga, Mas Aris Nakabe, Ada Dinda yang udah ngebantuin, banyak bantuin Wahyu dan lain-lain semua. Jadi ini penghargaan buat semua yang sudah terlibat di komik Godam Putih Hitam. Ini sebenarnya Godam Putih Hitam tuh ngeritain apa sih? Iya. Godam Putih Hitam. Sebenarnya kode serius. Iya, harus serius kita. Kalau kebanyakan bercanda, nggak pelar-pelar syukirnya. Betul. Godam Putih Hitam itu sebenarnya ceritanya mengisahkan tentang bagaimana sih komik Godam itu. Jadi kan komik Godam itu asalnya udah lama banget ya, terbitnya ya. Tahun 70-an, 80-an. Sehingga butuh diperkenalkan lagi kepada teman-teman pembaca yang lebih muda. Cuma dengan core aslinya gitu loh. Akhirnya dibuatlah waktu itu saya sama Mas Ervan, bareng Mas Sungging juga sama Mas Eki, membuat cerita yang ibaratnya baru dengan core yang lama, dengan judul Godam Putih Hitam. Intinya sih seperti itu. Kenapa namanya Godam Putih Hitam? Apakah ada cerita lain kenapa namanya Putih Hitam? Itu kalau dilihat desainnya putih hitam ada tihtih di tengahnya kan tihtih mahit itu kan bagus di desain. Kayak-kayak itu aja sih. Hahaha. Bagus sih, padahal kita mengharapkan agak lebih diplomatis mungkin. Iya, soalnya waktu itu ada di komen Instagram, ada yang nanya Godam Putih Hitam itu apa sih? Apa bedanya? Sebenarnya Putih Hitam itu adalah lini baru di bumi langit saat itu ya, tahun 2019. Karena komik-komik yang lain kan berwarna. Dan kalau komik berwarna kan harganya agak cukup mahal ya. Sehingga kita menerimakan lini putih hitam yang lebih ekonomis lah buat pembaca teman-teman. Karena kan ini tujuan untuk memperkenalkan pada teman-teman pembaca yang lebih muda. Yang ibaratnya teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar, yang kantongnya mungkin tidak sebanyak teman-teman kolektor. Karena itulah ada lini putih hitam. Kenapa putih hitam? Ya, tihtih sama hitnya itu bagus aja. Tapi meskipun putih hitam itu tetap bagus sih. Bagus banget ini komiknya. Memang Riri ini teman-teman pemerhati merchandise. Jadi kayak kalau katanya bagus, insya Allah pasti bagus rekomendasi. Next, berarti bentarnya kalau misalkan ada jajangan jagon, dia harus datang ya teman-teman. Terus. Ini tuh sebenarnya timeline-nya tuh di mana sih ceritanya? Kalau dari timeline, ini kejadiannya beberapa saat setelah komik Patriot yang nomor 1 nomor 2 itu. Oh, Patriot Prahara ya? Prahara betul, yang dibuat oleh Mas Iwan dan kawan-kawan. Oke, berarti itu kejadiannya benar-benar setelah ada Prahara antar jagoan, terus ada waktu di antara itu. Iya, ada waktu jeda. Karena ibaratnya kan, ini kan ketoh utamanya fokus ke godam ya. Jadi tepat setelah kejadian Patriot itu kan ada momen bagaimana para Patriot itu mungkin merevasikan diri mereka kenapa sampai terjadi hal-hal semacam itu, yang seriasinya pergi kemana, akhirnya godamnya gimana. Jadi ya, itu kejadiannya setelah Patriot Prahara saat itu. Pantesan di sini tuh memang banyak perbulatan batin godam ya di sini diceritain. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Terus tuh tapi yang menarik adalah kenapa di awal cerita, kalau misalkan kita baca ya, Ria, di Godang Putih Hitam 1 tuh yang mengantarkan ceritanya justru karakter lain yang namanya Sena Wijaya. Sebenarnya Sena Wijaya ini siapa sih dan kenapa dia tuh dipilih untuk mengantarkan cerita di awal? Sena Wijaya ini kan terinspirasi dari temannya Mas Ervan ya. Ada orangnya. Ada orangnya. Dia orang pindad, memang ahli di bidang senjata. Nah, cuma kenapa kita pilih POV-nya dari orang lain, dari penggemar? Kami dari tim Godang pengen memunculkan rasa simpati. Maksudnya, kalau misalnya tokoh utamanya adalah jagoannya, jagoan itu kan agak jauh ya dari kita ya. Kita kan orang biasa gitu loh. Sementara jagoan itu kan bedalah dunia dengan kita. Sehingga kami pengen point of view-nya dari sesama manusia biasa. Kan siapa aja bisa jadi Sena Wijaya kan? Siapa aja bisa jadi Sena Wijaya. Betul. Biar lebih relate kepada pembacanya. Bagaimana para pembaca itu memandang superhero favoritnya. Nah, di komik ini diwakili oleh Sena Wijaya. Terus juga, kayaknya ini yang kemarin si Riri pengen tanyain deh. Atau filosofis yang apa sih? Sedulur apa namanya? Sedulur Papat Limau Pancar. Itu ada, apa hubungannya sih dengan Borang Putih? Nah, Godam ini kan sebenarnya diciptakan oleh Pak Wit. Pak Wit itu kan orang Jawa tulen lah ya. Orang Jawa yang cukup memahami soal filosofi kejawen. Sedulur Papat Limau Pancar itu adalah salah satu filosofi kejawen. Di mana manusia itu tidak lahir seorang diri. Ada papat sedulurnya. Maksudnya empat zat, empat sesuatu yang melikupi si tiap orang itu. Termasuk Godam. Nah, di komik ini kita masukkan unsur itu. Di mana ketika papat sedulurnya Godamnya dikalahkan. Maka Godam bisa lebih mudah dihancurkan oleh roh setan. Jadi itu yang ibaratnya kita pengen masukin nilai-nilai budaya. Tapi bukan budaya dalam bentuk artefak atau kebendaan. Karena namanya budaya itu kan sesuatu yang dilahirkan. Melalui kebijaksanaan bertahun-tahun, pengalaman hidup, dan lain-lain. Nah, nilai budaya yang mau kita sampaikan di sini adalah nilai filosofi Jawa berupa Sebelur Papat Limang Pancer. Di mana kita tidak pernah lahir sendirian. Sama aku mau nanya nih, proses pembuatan Godam Putih Hitam itu seperti apa? Nah, ini bisa dibilang komik yang paling susah yang pernah saya buat bersama tim. Karena awalnya itu saya sama Mas Erkman itu kita diskusi dulu cukup panjang ya. Bagaimana sih Godam yang mau kita tampilkan? Karena kalau misalnya kita berkaca pada Godam yang lama memang ada. Nah, tapi kan itu saja pembacanya beda gitu loh. Pembaca Godam di tahun 70-an sama 80-an, apakah ketika kita kasih yang gaya seperti itu dengan pembaca yang sekarang, apakah sama apa enggak? Itu kan ada masalah ya. Karena itu kita coba rumuskan Godam seperti apa yang kira-kira bisa diterima oleh pembaca yang sekarang. Kita ngobrol panjang lebar, diskusi, terus kira-kira apa yang mau Mas Ervan sampaikan, apa yang mau saya sampaikan. Dan kadang-kadang ketika ada ketidakcocokan mencari titik temu. Sampai akhirnya gagasan-gagasan yang sudah diobrolkan itu sudah oke, dikumpulkan. Baru saya rangkai sebagai scriptwriter, saya rangkai menjadi cerita utuh dari jilid 1, 2, 3. Setelah sudah dirangkai jadi jilid struktur yang utuh, saya buat naskahnya per chapter ya. Setiap chapter selesai, saya kasih ke Mas Ervan, buat digambar. Sama Mas Ervan digambar, terus sama Mas Ervan dikasih lagi ke asistennya waktu itu Dinda. Gitu terus lah sampai akhirnya selesai jadi komik yang sekarang. Jadi bisa dibilang pembuatan komik Godam Putih Hitam ini panjang sekali ya. Dan yang bisa dibilang yang paling susah itu justru di awal pembuatannya, ketika kita saling berdiskusi soal gagasan apa yang mau disampaikan di Godam Putih Hitam. Karena ketika misalnya sudah jadi itu kan, kalau belum matang kita nggak akan goreng. Kita nggak akan buat itu ceritanya. Jadi yang paling susah itu pas masa proses diskusi itu yang paling panjang di pembuatan Godam Putih Hitam. Nah itu kan tadi prosesnya panjang banget ya. Itu pasti ada dong hal-hal menarik yang ditemukan atau dialami oleh para pembuatnya. Apa aja tersebut? Hal yang menarik itu bisa dibilang cukup mengubah gimana cara saya dalam berkarya kali ya. Yang tadinya mungkin yaudah lah lanjut aja pakai di apapun yang misalnya tercetus di kepala langsung tulis. Yang awalnya saya kayak gitu, tiba-tiba oh ternyata nggak bisa kayak gitu. Semua harus dipikirin bener-bener, kira-kira tarik-tang bacanya kena apa nggak. Jadi cukup mempengaruhi dengan gaya berkarya saya setelahnya. Itu yang cukup berpengaruh. Tapi memang menarik ya di Godam Putih Hitam ini ada mungkin banyak cameo-cameo yang di luar dugaan dimasukkan. Kayak misalkan tiba-tiba ada anggota twice aja tiba-tiba. Yang hal-hal yang kayak gitu tuh apakah ditentukan ketika di skrip atau memang oh ini kayaknya lucu deh kita taruh gitu. Ya itu mas Irfan iseng aja sih kalau itu mau. Kan karakter apa di skrip itu warga berseru melihat sesuatu. Ya warga kan siapa aja. Maksudnya warga Korea juga kan warga. Bener-bener. Nah kita tadi udah ngomongin Godam Putih Hitam dari awal pembuatannya ya. Nah kita sekarang ngomongin kemarin udah panjang gitu ya. Perjalanan untuk di pre-order dan ditunggu-tunggu. Dan bahkan udah dapet yang kayak beginiannya juga nih guys. Nah tapi sebelum kita bahas apa saja bonus-bonusannya. Sebenernya boleh diceritain gak sih Godam Putih Hitam volume 3 itu ceritain tentang apa? Volume 3 ini ya mungkin kalau kita pernah belajar struktur 3 babak ya. Ini kan babak 1, babak 2, babak 3. Ini adalah bagaimana penyelesaian konflik antara Godam melawan Culika. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah baca yang volume 1. Bagaimana Godam diperkenalkan, Culika segitu dendamnya pada Godam yang dulu dia pernah dikalahkan di era sebelumnya. Terus di volume 2 bagaimana Culika bisa dibilang berhasil menghajar Godam sampai dia ada di titik terendahnya. Bagaimana cara Godam dan Culika mengakhiri konfliknya itu ada di komik Godam Putih Hitam volume 3. Jadi buat teman-teman yang udah penasaran, harus banget baca. Apa yang membedakan volume 1, volume 2 sama volume 3 ini? Selain ceritanya ya, yang volume 3 ini bonusnya banyak. Satunya ini adalah standi Godam. Yang bisa nemenin teman-teman di meja belajarnya. Jadi kalau capek, lihat, wah aku tetap harus semangat seperti Godam yang terus berjuang. Ibu baju ini udah kayak koyak gitu ya. Betul. Jadi meskipun baju koyak, hati tetap membara. Nah, itu dia. Terus juga kalau nggak salah, aku buka PO itu bukan cuma ada standi ya. Ada, ada kaos. Oh, ada kaos juga. Sama sticker. Oh, berarti emang plus-plus banget di sini, guys. Emang karena edisi Pamukkas, hadiahnya juga yang lebih mantulita juga gitu. Paket ayam goreng, itu dapet kaos. Dapet ayam goreng. Dapet kaos, dapet standi, dapet sticker-nya. Semuanya dapet. Bahkan nama paketnya pun sesuai ya sama yang ada di Godam Putih Hitam ya. Kira-kira kalian kemarin belinya yang mana, guys, paketnya? Aku kemarin kalau nggak salah paketnya yang ayam goreng deh, kayak yang paling spesial. Wih, emang penggemar sejati. Wih, iyalah. Ada nggak sih hal-hal yang tidak terlupakan atau yang paling berkesan ketika bikin Godam Putih Hitam? Godam Putih Hitam Volume 3 ini hal yang paling berkesan itu justru bagaimana kami berdiskusi untuk akhir ceritanya seperti apa. Karena bisa dibilang ending itu sama susahnya dengan bikin opening. Ending yang bisa memuaskan banyak orang. Ending yang... Ibaratnya film itu kan kadang-kadang kalau kita menonton film, ya depannya udah bagus, tengah-tengahnya udah asik. Terus pas endingnya malah jelek kan kayak kecewa banget ya. Pokoknya bagaimana caranya membuat ending yang tidak mengecewakan banyak orang itu bisa dibilang susah banget sih sampai... Ada banyak sekali ide ini yang dibongkar, pasang. Apakah pakai yang begini atau pakai yang begitu. Soalnya gimana ya? Ya bisa dibilang itu salah satu momen yang paling panjang sih waktu saya sama Mas Ervan dan teman-teman yang lain ketika... Nulis ceritanya ya bagaimana mengakhirinya itu yang paling berkesan dan harapannya sih ini bisa diterima oleh teman-teman dan sambutannya mungkin bisa mudah-mudahan ya bisa jauh lebih besar ketika dibanding waktu Godang Putih Hitam pertama kali muncul ya. Itu kan dulu rame banget ya di malam Jumat ya orang-orang yang Sina dibaca tuh Godang, kira-kira seperti itu. Ya tapi memang Godang Putih Hitam ini memang menurut aku salah satu seri di bumi langit yang kayaknya memang berkesan gitu di antara teman-teman terutama yang Front Pembela Godang seperti saya. Bahkan kalau nggak salah waktu itu di Komifuro aku ingat banget di Komifuro yang tahun 2020 sebelum pandemi itu ada yang sampai bawa ayam goreng buat Godang. Ini terharu banget. Makan saya. Yap. Aku mau nanya perasaan yang kata Mam ke Godang. Enggak bukan. Perasaannya setelah menamatkan Godang Putih Hitam ini? Bisa dibilang apa ya agak grogi atau gimana ya soalnya takutnya ya. Ya kan biasanya orang ada ketakutan-ketakutan ya apakah ini bisa diterima dengan baik atau tidak. Apakah ini bisa benar-benar memuaskan teman-teman yang udah nungguin lama banget Godang Putih Hitam nomor tiga ini terbit. Apa nggak ya mudah-mudahan sih bisa ya. Terus juga ya mudah-mudahan buat teman-teman yang udah baca akhirnya udah beli. Jangan sukan-sukan buat ngirimin setiap apresiasinya dalam bentuk apapun. Biar apa ya biar saya tahu kalau komik yang kami buat ini benar-benar berarti buat teman-teman. Kalau Godang Putih Hitam sendiri itu menurut Kak Tamam apa yang dan gimana Godang Putih Hitam itu mempengaruhi hidupnya Kak Tamam sebagai penulis. Mungkin ada sesuatu yang tiba-tiba wah aku mendapatkan kecerahan gitu. Mungkin yang tadi seperti saya cerita sih. Sekarang ketika saya udah mulai nulis cerita lagi udah nggak bisa se-slow dulu gitu loh. Kalau dulu kan ya apa yang terpikir langsung tulis. Sekarang jadi lebih hati-hati jadi lebih banyak riset. Gimana caranya bikin cerita yang cocok dengan target pembacanya. Gimana bikin cerita yang bisa memuaskan teman-teman pembaca. Karena kalau bikin cerita kalau pembacanya nggak pos ya buat apa. Karena kan cerita itu kan dibuat untuk dibaca ya. Kira-kira kayak gitu sih jadi lebih hati-hati sekarang. Godang Putih Hitam 1, 2, 3 ini kan banyak banget nih karakternya. Kalau karakter Kak Tamam sendiri yang paling favorit siapa? Paling favorit itu mungkin Awang kali ya. Soalnya kan ini kalau kita ngomongin soal karakter ya. Godang ini kan bisa dibilang kayak mewakili malaikat. Dia memang udah rupawan, kuat, tangguh. Bagus, keren lah pokoknya. Culika itu mewakili iblis level tinggi. Jahat. Sementara Awang ini adalah manusia. Sosok yang mungkin bisa dibilang paling relate lah dengan kita semua. Awang ini buat banyak orang mungkin dia gagah. Buat orang yang lain mungkin dia ganteng jauh. Gantengnya jauh gimana? Jauh dari kata ganteng. Jauh dari kata ganteng. Juga buat banyak orang juga mukanya kayak culik atau apa. Tapi... Culik gitu ya. Kasihan lah Awang itu. Tapi Awang itu meskipun dia hidupnya banyak masalah. Tapi dia tetap berusaha. Tetap berusaha. Tetap menjadi orang yang baik. Tetap saling menolong dengan lainnya. Meskipun kehidupannya berat. Kayaknya saya melihat Awang ini adalah semangat kita sebagai manusia. Untuk jangan pernah menyerah meskipun keadaan begitu sulit. Dari tiap-tiap karakter itu punya momen-momen yang menarik gitu. Dari semua momen-momen yang ada di komi Godang Putih Hitam selama ini. Ada ga sih momen-momen yang paling Kak Tamom suka gitu. Sebagai penulis nih. Momen yang paling disuka sebenernya kalo base momen itu ada di Godang Putih Hitam volume 3 ya. Cuma karena belum keluar, belum bisa diomongin. Tapi kalo... Ya itu masih spoiler. Cuma kalo dari satu dua itu adalah momen ketika Awang makan di warungnya Pak Panjang. Tau sedang mana ya justru ya kiranya. Tau tak tuk-tak tuk gitu. Itu comfort banget gitu loh. Gimana temen-temen sopir ojol ngobrol sama Pak Panjang. Ngobrol sama Awang. Pokoknya apa ya kayak... Itu dialognya asik banget sih buat dibikin. Karena jokesnya juga ngalir. Sementara yang paling best momen itu ada di Godang volume 3. Tapi belum bisa diomongin nih. Ada pesan ga untuk para pembaca Godang Putih Hitam? Buat temen-temen membaca Godang Putih Hitam tetap semangat. Itu semua. Pokoknya semua temen-temen yang mungkin pengen berkarya juga. Terinspirasi dari Godang. Cuma bingung mulanya gimana. Mulai dulu aja. Jangan takut jelek. Jangan takut kurang bagus. Pokoknya mulai dulu aja. Nanti seiring waktu berlalu. Seiring jam terbang. Temen-temen karanya bakal makin lama. Makin bagus. Dan mungkin bisa jadi karanya yang menginspirasi orang lain lagi. Jadi jangan pernah berhenti berkarya. Bagi yang udah penasaran sama cerita Godang Putih Hitam pelanjutan dan akhirnya kayak gimana. Terus juga yang pengen merasa terinspirasi sama Godang Putih Hitam. Kalau mau beli itu belinya dimana? Ada di official Tokopedia dan Shopee Bumi Langit. Sekarang nih aku mau menantang anda. Aduh takut. Tidak. Tenang, tenang. Tidak sulit. Tidak sulit. Coba dong untuk menutup pertemuan kita, obrolan kita hari ini. Sebutin satu kalimat atau satu frase untuk teman-teman. Hidup itu emang berat. Kayak awang lah ya. Tapi jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti. Harus tetap semangat. Karena semua orang punya perannya masing-masing di dunia ini. Yoi. So wise. Tadi katanya hidup berat kayak awang. Awangnya berat atau hidup awang berat? Hidupnya awang berat. Hidupnya awang berat. Hidupnya awang berat. Disangkat sulit. Nah biar kalian tetap update. Kita tuh jangan lupa buat follow official account kita. Kita ada dimana-mana. Ada dimana aja ri. Twitter, Instagram, Youtube, TikTok. Ada semua guys. Nah terima kasih kata Ma. Sudah ngobrol-ngobrol bareng kita. Makasih juga Riri. Wih hari ini debut. Muncul di Youtube. Nah sampai jumpa di acara cerita ruang tunggu berikutnya. Bye.